Nah, sekarang ini kita akan datangkan penjanji yang juga aksi main keyboardnya yang sangat memikat. Kita panggil ini dia, Dul Jailani. Dulu, mohon maaf ya, Dul, ya. Emang kita cuma ada musiknya gini doang ya, Dul, ya. Seadanya, Dul. Seadanya, Dul. Seadanya, Dul. Seadanya, Dul. Belum latihan sama pemerintah, Dul. Atun, Atun, duduk, Dul. Atun, Dul, udah daten, Nek. Oke. Duduk, Leng, Leng. Ada artikel, coba kita lihat artikelnya dulu, silakan. Tiga tahun pacaran dengan Tisa Biani, Dul Jailani fokus menabung untuk menikah. Iya, tau. Iya, iya. Berarti, dua kakak langsung dilengkapin dong? Iya, kalau mereka nikah umur 30, maksudnya gua nunggu. Iya sih. Iya juga. Mereka nyantai kok, mereka nyantai. Mereka nyantai? Ya, nyantai banget. Tapi kan, biasanya kan, kalau ngelangkai itu kan ada yang diminta, ya. Tuhan. Gak ada sih. Gak ada? Gak ada, nyantai. Udah, Dul, duluan aja, Dul, duluan, dul. Duluan aja, Duluan gitu. Duluan. Mereka mah asik, ya. Tapi katanya, Dul ini sama, Aisyah lagi ada project bareng, ya. Iya. Dulunya. Oke. Apa sih tulunya dulu? Duit. 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 Duit lagu sejujurnya. Sejujurnya? Judul lagunya sejujurnya. Siapa yang ciptain? Kedua. Lu Jalani. Saya coba bikin nambahin lirik dong. Beberapa lirik ya? Lagunya Dul. Padahal dua-duanya sama-sama bikin, gak ada yang mau ngaku, mendingan lu tulis nama gue disitu. Lagunya, jadi waktu itu malam itu ada temanku, inisialnya H gitu ya. Dia dateng kerumah. H siapa ya? Duit. 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 gue sejujurnya gue lagi nggak bisa move on sejujurnya gue lagi masih sayang banget ya sama dia nih terus dari situ mungkin energi ketangkep ya langsung aja bikin lagu malam itu sejujurnya sejujurnya langsung nyanyi yuk